Intro Ya puji Tuhan, sore hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan. Ya saya sangat bersyukur dan excited sekali yang sebetulnya sore hari ini yang sampaikan firman adalah pasar heri. Ya seperti pengumuman minggu lalu. Ya tapi kali ini kami bertukar ya saya yang di AOG dan pasar heri yang di ibadah umum. Ya ada satu hal yang Tuhan ingin nyatakan buat kalian semua sore hari ini. Kerinduan Tuhan adalah untuk kalian ini menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Kerinduan Tuhan untuk kalian adalah menjadi orang yang menaklukkan dalam segala keadaan. Amin. Kerinduan Tuhan untuk siapkan adalah setiap kalian menaklukkan keadaan apapun yang ada di hadapan kalian. Ya nah kita mau belajar bersama-sama more than can cure. Ya kita mau bersama-sama lebih dari seorang penakluk. Tidak hanya menaklukkan sesuatu tapi lebih dari semuanya itu. Ya kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab. Ya kita mau belajar dari Yosua. Ya saya percaya Yosua ini sudah tidak asing lagi buat kalian semua. Ya kita mau lihat kalau Yosua pasal yang pertama firman Tuhan menjelaskan bahwa Yosua bin Nun Abdi Musa. Ya di Yosua pasal satu ayat yang pertama kitab ini mengatakan bahwa Yosua itu adalah hamba Musa Abdi Musa. Tetapi yang luar biasa di Yosua pasal yang terakhir ayat yang terakhir dikatakan Yosua bin Nun Hamba Tuhan. Ya artinya apa? Yosua mengawali perjalanan hidupnya menjadi seorang apa? Hamba Musa. Ya Abdi Musa. Ya tetapi di akhir hidupnya firman Tuhan menjelaskan bahwa dia menjadi hamba Tuhan. Ya ada proses panjang yang harus dilewati dalam kehidupannya. Ayat satu, Yosua satu ayat satu menyatakan Yosua Abdi Musa itu ketika dia memulai umur 85 tahun. Dan di pasal yang ke-24 ayat yang terakhir Yosua bin Nun Hamba Tuhan di usia yang ke-110 tahun. Ada jeda berapa waktu? Berapa tahun? Ya antara 85 ke 110 tahun. Ada berapa waktu? 25 tahun. Nah sepanjang 25 tahun waktu yang gak pendek, waktu yang panjang. Ya Yosua ini harus menjalani hari-harinya yang menaklukkan banyak hal, yang memerangi banyak hal, yang memperoleh kemenangan banyak hal, yang membuat hidupnya itu semakin hari, semakin naik dan semakin tinggi dibawa oleh Tuhan. Nah ini yang mau kita belajar bersama-sama. Ya keberhasilan Yosua, dia rajut, dia kerjakan selama 25 tahun. Keren ya? Ya keberhasilan seseorang. Ya orang kalau mau berhasil, gak bisa dalam satu hari langsung tuing langsung jadi langsung berhasil. Tidak, yang namanya keberhasilan itu harus diperjuangkan. Yuk katakan bersama-sama, diperjuangkan. Nah saudara, ya untuk menjadi apapun, ya kalian punya cita-cita apapun, ya kalian mau jadi seorang pengusaha, kalian mau jadi seorang direktur, kalian mau jadi seorang akuntan, kalian mau jadi seorang dokter, mau arsitek, mau apapun juga cita-citamu saudara. Semuanya itu butuh waktu, proses untuk tercapai cita-citamu tersebut. Benar? Gak bisakah lulus SMP, lulus SMA langsung jadi apa yang kalian mau. Gak bisa, ada proses panjang yang harus diselesaikan. Nah dalam prosesnya ini, untuk menjadi, ya untuk cita-citamu, untuk visimu itu bisa tercapai, ada harga yang harus dibayar, ada perjuangan, ada ceri lelah. Nah untuk menjadi besar dan menjadi berhasil, kalian harus menaklukan banyak hal. Ada dua hal yang secara garis besar. Yang pertama menaklukan diri sendiri, dan yang kedua menaklukan sesuatu yang dari luar. Ya menaklukan diri sendiri itu apa? Berbicara menaklukan ego, menaklukan keinginan, ya menaklukan bisa jadi keogahan, ya kemalasan, ya menaklukan apa? Ya santai-santai aja, ya biasa-biasa aja. Nah menaklukan apa lagi? Menaklukan kesombongan, menaklukan keekuisan, hal-hal itu yang membuat langkah kalian itu gak bisa bergerak cepat ya untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Nah sekarang yang dari luar, tantangan dari luar yang harus kalian taklukan apa? Nah ketika kalian sekolah, yang kalian kelas 3 baru selesai pengumuman, graduation, kalian lulus SMA, ya selesai satu step SMA kalian selesai. Tapi gak stop berhenti sampai disitu, ternyata itu adalah awal perjalanan berikutnya untuk kalian memasuki perjuangan babak yang baru, benar? Kalau dulunya kalian ada di SMA, tapi lulus kalian masuk ke jenjang yang lebih tinggi, ke universiti atau mungkin kerja. Nah butuh sesuatu effort yang baru, tantangan yang baru. Nah selain itu saudara, yang hari-hari ini ya kalian sebentar lagi akan PAS. Tidak mudah, tidak bisa kalau kalian katakan aku mau dapatkan nilai yang besar, aku mau dapatkan nilai yang tinggi, yang bagus, tapi tidak ada usaha untuk mencapainya. Tidak ada niatan untuk belajar, tidak ada keseriusan untuk belajar, tidak akan dapatkan nilai yang bagus. Tidak ada saudara, semuanya ada harga yang harus dibayar. Nah untuk itu kita mau belajar sama-sama, ikuti setiap proses yang sedang kalian hadapi. Ya ikuti hari ini prosesnya itu dimana? Ikuti lakukan kerjakan dengan setia, dengan tekun. Karena disitulah itu akan menjadi awal keberhasilan setiap kalian. Nah kita mau lihat yang poin yang pertama. Ada enam poin kita akan belajar dari Yosua dan itu merupakan bagian dari kehidupan kita. Yang pertama, masa persiapan Yosua. Nah saudara, kalau Yosua punya masa persiapan, kalian juga punya masa persiapan. Nah apa itu masa persiapan? Ya masa persiapan ini akan menentukan langkah selanjutnya dan akan menentukan hasil yang akan kalian capai. Ya siapa disini yang sudah punya visi, sudah punya cita-cita, angkat tangan. Oke sudah ada visi, sudah punya cita-cita, pengen jadi apa? Ya aku nanti pengen seperti ini loh Tuhan, aku punya kerinduan seperti ini. Ya aku mau jadi seseorang, aku mau jadi seorang yang berhasil. Di apa berhasil? Di banyak hal. Ya itu punya visi, punya mimpi. Nah kita mau belajar, kalau kalian punya visi besar, punya cita-cita besar, punya mimpi yang besar, tidak disiapkan mulai dari sekarang. Itu tidak akan terjadi sesuatu yang seperti yang kalian intikan. Kenapa? Karena persiapanmu hari ini, itu akan menentukan langkahmu berikutnya. Dan step by step yang akan kalian tempuh, itu akan menentukan hasil dari apa yang kalian tuju. Nah karena itu perlu masa persiapan itu penting. Nah kapan masa persiapan yang penting buat step kalian yang ada di tempat ini? Jangan tunggu besok, jangan tunggu lulus SMP, jangan tunggu lulus SMA. Tapi start saat ini juga. Yuk katakan bersama-sama saat ini juga. Saat ini, dimana kalian berada saat ini adalah masa persiapan yang paling luar biasa kalau kalian mau mengerjakan. Ya sama, kita baca dari Yosua. Di awal masa persiapannya, ya Firman Tuhan tidak menjelaskan Yosua seorang panglima yang hebat. Yosua seorang yang memiliki kecakapan yang ini, ini, ini. Ini tidak, tapi dengan start awal Firman Tuhan sudah menjelaskan Yosua abdi Musa. Artinya apa? Dia bukan siapa-siapa hari itu dia belum melakukan sesuatu yang besar. Tapi di masa-masa persiapannya, kita melihat, kita belajar. Yosua ini orang yang sangat tekun, dia orang yang setia. Dia orang yang senantiasa dekat dengan Musa sebagai pemimpinnya. Nah dia melihat apa yang pemimpinnya lakukan, dia mendengar apa yang pemimpinnya sampaikan. Kemanapun Musa berada, disitu Yosua akan mengikuti Musa. Dan disitu juga Yosua belajar banyak hal dari Musa. Nah kita belajar bersama-sama disini. Jadi masa-masa persiapan ini, masa-masa yang sangat menentukan. Dengan siapa kalian dekat, itu akan mempengaruhi hidup kalian. Benar? Kalau kalian dekat dengan orang yang memiliki fighting spirit, yang memiliki roh yang menyala-nyala. Ya kalian dekat dengan orang yang cinta Tuhan. Kalian dekat dengan orang yang racin tekun di dalam Tuhan. Maka itu akan mengimpartasikan dalam kehidupan kalian. Benar? Kalian akan ketularan bahasa kerennya. Kalian akan ikut, aku juga ingin, aku ingin menyala-nyala. Aku ingin dekat dengan Tuhan juga. Kenapa? Karena dengan siapa kalian bergaul, dengan siapa kalian dekat, itu juga akan mempengaruhi hidup kalian. Ya hati-hati dengan siapa kalian dekat dengan siapa kalian bergaul. Bukan berarti kalian pilih-pilih terus jadi orang yang eksklusif. Ya dalam arti gini, kalian harus pintar-pintar cari sahabat. Harus pintar-pintar ya pilih siapa yang bisa. Kalian ajak sharing, ajak tukar pikiran, minta pendapat. Ya sehingga apa? Yang kalian tanyakan, yang kalian dapatkan bukan sesuatu yang salah. Ya pastikan ini yang pertama dulu. Ya Yosua dekat dengan Musa. Pastikan kalian dekat dengan komunitas kalian. Kalian punya komunitas CG. Ada ya, semua sudah di CG ya. Komunitas CG dekat dengan teman-teman kalian, dengan kakak-kakak rohani kalian. Ya untuk apa? Men-support saling bertumbuh satu dengan yang lainnya. Ini yang pertama. Ya kemudian yang kedua kita mau belajar. Yang pertama masa persiapan. Yang kedua ya kejar pengalaman rohani dengan roh kudus. Ya enggak cukup ya di masa persiapan. Enggak cukup banyak komunitas yang kalian harus perhatikan. Yang kedua bangun dari diri kalian sendiri adalah kejar pengalaman rohani dengan roh kudus. Yosua dia memiliki pengalaman rohani yang luar biasa dengan Tuhan. Dia senantiasa mengikuti Musa. Ketika Musa naik ke gunung Sinai, Yosua pun juga ikut. Meskipun Yosua tidak sampai ke atas. Tapi dia ada di jauh. Kenapa? Karena hanya antara Tuhan dengan Musa di gunung Sinai. Tapi Yosua dia mengikuti Musa. Dia tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Ya pastikan bahwa kalian tetap ada di hadirat juga. Ya di hadirat Tuhan. Yosua memperhatikan apa setiap langkah apapun yang dikerjakan yang dilakukan oleh Musa. Bagaimana Musa berdoa. Bagaimana Musa menyembah Tuhan. Bagaimana Musa datang kepada Tuhan. Hal itu pun dilakukan oleh Yosua. Yosua lakukan seperti apa yang Musa lakukan. Ini yang luar biasa saudara. Ya dan terus berjalannya waktu, berjalannya waktu. Yosua ini menjadi orang yang menyukai tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yuk katakan sama-sama. Suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Amin. Suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Inilah yang menjadi kekuatan buat Yosua. Ya dia tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dia punya waktu intimasi dengan Tuhan. Dia punya waktu-waktu khusus dimana hanya antara dia dengan Tuhan. Ya enggak cukup saudara. Kalian dapatkan ketika kalian ibadah seperti hari ini. Ya itu perlu, sangat perlu. Karena ketika kalian beribadah bersama-sama. Itu membangun kebersamaan, membangun spirit bersama-sama. Membangun kekuatan di dalam Tuhan. Ya ketika kalian beribadah bersama-sama. Ya secara korporat kalian menikmati hadirat Tuhan. Nah kemudian di CG. Ya di CG kalian juga mendapatkan hal yang sama. Apakah ibadah? Apakah CG? Cukup dua kali ini kalian mengalami hadirat Tuhan? Enggak cukup. Ya hari demi hari. Ya setiap waktu kalian secara pribadi pastikan. Bahwa kalian itu mengalami hadirat Tuhan. Amin. Kalian memiliki saat teduh secara pribadi dengan Tuhan. Ya mau kapan atur waktumu. Pastikan kalian punya waktu dengan Tuhan. Karena itulah letak kekuatanmu. Amin. Yuk katakan bersama-sama. Letak kekuatanku di dalam hadirat Tuhan. Amin ya. Nah orang yang dekat dengan hadirat Tuhan. Ya dia akan menjadi orang yang berbeda dengan yang lain. Kenapa? Ya dia akan memiliki iman yang kuat. Iman yang lebih dari yang lain. Ya kita lihat contohnya. Yosua ya waktu itu Musa mengutus 12 pengintai. Untuk mengintai tanah kanaan. Untuk mengintai tanah perjanjian yang disediakan Tuhan bagi mereka. Mereka diutus 12 orang. Hanya Yosua dan Kaleb. Mereka yang memiliki iman. Mereka yang bisa melihat. Bahwa tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Itu adalah tanah yang limpah dengan susu dan madu. Mereka bisa melihat. Meskipun tantangannya besar. Meskipun banyak hal yang harus mereka lewati. Tapi mereka percaya. Mereka punya cara pandang yang tepat. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji. Dan sanggup menggenapi. Yosua dan Kaleb. Mereka bisa melihat. Aku punya Tuhan yang besar. Kalau tanah itu dijanjikan. Diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Kami percaya. Kami akan masuk ke tanah perjanjian itu. Tapi yang 10 orang. Yang lain. Mereka katakan. Tidak bisa Pak Musa. Di sana itu raksasa-raksasa. Orangnya itu besar-besar. Mereka itu memakan manusia. Wah hiperbola. Wah semua yang negatif-negatif. Itu mereka pikirkan terus. Mana mungkin. Tidak bisa. Apa aku bisa melewatinya. Apa bisa aku menggapainya. Apa bisa tercapai cita-citaku. Apa bisa tercapai fisiku. Orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Dia akan apatis. Dia akan punya cara pandang yang sempit. Yang negatif. Kenapa? Karena berdasarkan pikirannya sendiri. Kalau mengukur berdasarkan. Kemampuan hari ini. Ya kemampuan hari ini. Ya terbatas sampai hari ini. Tapi kalau engkau mengukur. Dengan kekuatan Tuhan. Yang memimpin hidupmu. Engkau akan berkata. Bersama Yesus. Aku cakep. Lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Apapun yang Tuhan percayakan kepadamu. Jangan langsung berkata. Aku tidak bisa. Berikan aja ke orang lain. Tapi beri ruang. Buat Tuhan bekerja melalui hidupmu. Ya Tuhan. Aku mau. Aku mau mencoba. Tolong aku roh kudus. Beri kesanggupan. Beri kemampuan. Nah ini yang terjadi saudara. Ya. Nah. Terus di dalam perjalanan kehidupan Yosua. Ya sampai satu kali ketika. Tuhan sendiri. Yang berkata kepada Musa. Bahwa Yosua ini orang yang penuh dengan. Roh yang kuat. Nah kita lihat bersama-sama. Bilangan 27 ayat yang ke-18. Ya saat Allah memilih Yosua menggantikan Musa. Nah Yosua menjadi orang yang penuh dengan roh Allah. Kita becah ya. Bilangan 27 ayat ke-18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa. Ambillah Yosua binun seorang yang penuh roh. Letakkan tanganmu ke atasnya. Nah di terjemahan yang lain dikatakan. Who has the spirit in him. Jadi ada spirit yang lain. Yang ada di dalam Yosua. Yaitu dia memiliki semangat. Semangat yang luar biasa. Yuk katakan bersama-sama. Miliki semangat. Ya memiliki semangat. Dikatakan penuh dengan roh. Penuh dengan roh ini penuh dengan roh apa? Penuh dengan hidup yang dipimpin oleh Tuhan. Orang yang dipimpin oleh Tuhan. Dia akan memiliki semangat juang yang tinggi. Benar? Orang yang dipimpin oleh roh kudus. Dia tidak akan mudah menyerah. Dia tidak akan pantang menyerah. Kenapa? Karena dia percaya. Dia excited bersama Yisus. Aku bisa. Nah kita belajar bersama-sama. Orang yang dipenuhi roh Allah. Akan terbuka untuk pimpinan roh kudus. Saya ulang sekali lagi. Orang yang dipenuhi roh kudus. Akan terbuka untuk pimpinan roh kudus. Dan orang yang dipimpin roh kudus. Nah akan memiliki kepekaan. Dia akan memiliki kepekaan. Dia akan punya hikmat. Dia akan memiliki hikmat yang lebih. Contohnya siapa? Salomo. Ketika Salomo. Dia mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Dia datang ke gunung Tuhan. Dia memuji. Dia menyembah Tuhan. Malamnya ketika dia tidur. Tuhan datang kepada Salomo. Salomo. Tuhan berkenan kepada Salomo. Salomo. Apa yang kau inginkan. Aku akan berikan kepadamu. Tuhan tidak bertanya seperti itu. Kepada orang yang lain. Tapi Tuhan bertanya kepada Salomo. Sebuah privilege yang luar biasa. Sama Tuhan pun bisa datang atas hidup kalian masing-masing. Tuhan juga bisa bertanya seperti Tuhan bertanya kepada Salomo. Salomo. Apa yang tidak kamu minta dariku. Aku akan berikan kepadamu. Sama Tuhan juga bisa lakukan yang sama terhadap hidupmu. Kalau Tuhan bertanya seperti Tuhan bertanya kepada Salomo. Apa jawab kalian? Salomo tidak minta kekayaan yang besar. Salomo tidak minta kekayaan, kedudukan. Tapi satu hal yang dia minta. Tuhan beri aku hikmat. Beri aku kesanggupan untuk memimpin bangsa yang besar ini. Sebab aku masih muda. Tuntun aku Tuhan. Nah saudara ketika Salomo minta hikmat. Salomo minta pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Ini yang luar biasa. Yang Salomo kerjakan. Dia diberikan hikmat yang luar biasa. Lebih dari itu Tuhan tambah-tambahkan dalam hidupnya. Yang tidak dia minta. Tuhan sediakan buat dia. Yang pasti carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan katakan seperti ini. Tangkap. Cari dahulu kerajaan Allah. Nah orang yang hidup lekat dengan roh kudus. Orang yang hidup bergaul karib dengan roh kudus. Kalian akan memiliki hikmat yang beda dengan orang-orang yang lain. Kenapa? Dia akan menuntun hidupmu. Ada sesuatu yang roh kudus bicarakan kepadamu. Menuntunmu lakukan ini. Yuk jangan itu. Dia berikan hikmat untuk kalian bisa mengerjakan sesuatu yang orang lain belum tentu bisa mengerjakannya. Amin. Kenapa? Karena ada roh kudus, roh hikmat yang memimpin di dalam kehidupan. Yosua, Salomo dan hidupmu. Nah sekarang kita akan melihat masa persiapan. Masa persiapan dibutuhkan apa? Roh yang dibangun. Berbukan kedekatan dengan Tuhan. Nah yang ketiga sekarang kita akan melihat. Dibutuhkan fondasi yang kokoh. Kalau seseorang mau membuat rumah, dia harus dibangun di atas dasar batu yang kokoh. Kalau di atas pasir, ketika fondasi dibangun, kena angin akan gampang roh boh. Tapi kalau di atas dibangun di atas batu yang kuat, ya di semen, di coro sedemikian rumah, maka bangunan itu gak akan mudah roh boh. Nah sama dengan hidup setiap kalian. Kalau hidup kalian dibangun di atas dasar firman Tuhan, hidup kalian dibangun di atas dasar kekuatan Tuhan, maka kalian akan mengalami suatu kekuatan yang besar. Kita lihat Yosua 1 ayat 2 dan 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua binun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Jadi ini setelah Musa mati. Tuhan ngomong sama Yosua. Sebab itu bersiaplah sekarang. Ya apa saudara? Bersiaplah kapan? Sekarang. Untuk apa? Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah saudara, sudah waktunya, ya di masa-masa persiapan, Yosua dilatih oleh Tuhan untuk apa? Belajar dari Musa. Dekat dengan komunitas yang membangun hidupnya. Ya kemudian, belajar untuk bergaul karib dengan roh kudus. Belajar bergaul karib dengan Tuhan, memiliki kedekatan dengan Tuhan. Tiba saatnya, Tuhan katakan, aku mengutusmu sekarang Yosua. Nah ketika Tuhan mengutus Yosua, Yosua tidak berkata, tidak menawar, nanti dulu Tuhan, tunggu Tuhan, aku masih muda, aku belum punya kemampuan yang ini, aku belum sanggup Tuhan. Tapi yang luar biasa, firman Tuhan katakan, bersiaplah sekarang. Nah kata bersiaplah sekarang ini, bukan sesuatu yang sepele saudara. Tapi apa? Rise up now. Ya bangkit, bersiap sekarang. Kalau lagi duduk, itu tidak hanya berdiri, tapi duduk, berdiri dan langsung bergerak, lakukan sesuatu. Nah ini yang Tuhan mau saudara. Bukan tunggu sebentar, bukan nanti, bukan besok. Ya Yosua tidak menunda-nunda. Nah kita belajar saudara, orang yang suka menunda-nunda, ya menunda apa saudara? Ya mengerjakan tugas. Ya menunda apa? Ya menunda banyak hal, banyak hal juga yang bisa membuat seseorang, membuat kalian menunda. Ya menunda apa? Menunda untuk mencari Tuhan, menunda untuk mengerjakan tugas, menunda untuk melayani Tuhan, menunda untuk apa? Datang beribadah, menunda untuk apa? Sege, menunda untuk apa? Menolong temanmu, menunda-menunda dalam banyak hal. Ya sekali dua kali menunda, ya semakin terus ditunda-ditunda, lama-lama pekerjaanmu akan semakin menumpuk. Kalau sudah menumpuk, itu akan membuat apa? Orang muda stres. Kenapa? Karena wah dikejar-kejar, ini harus selesai, tanggal ini harus selesai. Tanggal yang deadline yang belum selesai, ketumpuk-tumpuk dengan tugas yang lain-lainnya. Nah ini tidak akan membuat seseorang menjadi produktif. Tapi justru ketika menunda-nunda tugas bertumpuk-tumpuk, sehingga apa? Membuat dia itu enggak tenang, dia bingung mengerjakannya, sehingga apa? Yang dikerjakannya bisa salah-salah. Yang dikerjakannya bisa enggak maksimal, yang seharusnya bisa mengerjakan maksimal, yang seharusnya bisa mengerjakan dengan baik hasilnya, tapi akibat menunda, ya mengerjakan dengan cepat-cepat dengan instan. Hasilnya enggak seperti yang seharusnya bisa dikerjakan. Nah belajar di sini, jangan buang waktu, jangan nabekan kesempatan yang datang. Kesempatan yang ada di depan kalian, itu enggak tentu datang untuk kedua dan ketiga kalinya. Kesempatan untuk apa? Kalau hari ini kalian masih ada di sini, kalau hari ini kalian masih punya waktu, kita ini enggak tahu loh saudara, kapan Tuhan panggil kita. Benar? Mau berapapun usia kita, kita enggak tahu. Bisa usia tua, bisa kanak-kanak, bisa baby, mau usia berapapun bisa terjadi. Karena itu, jangan tunda-tunda lakukan sesuatu yang baik. Amin? Jangan tunda-tunda. Dan jangan abekan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepadamu. Banyak kesempatan. Untuk apa? Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk jadi berkat buat orang lain, kesempatan untuk jadi berkat buat keluargamu. Banyak kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan abekan. Amin? Belum tentu itu akan datang lagi dalam kehidupanmu untuk kesekian kalinya. Ya tangkap ini. Yusuf anda mengabekan kesempatan yang Tuhan berikan. Nah kemudian anda cukup hanya bangkit. Ya bersiap sekarang, seberangilah. Nah ini memasuki medan pertempuran yang baru buat Yusuf. Disuruh menyeberang sungai Yordan. Kalau dulu umat Israel di pimpin Musa, menyeberang laut, teberau. Menyeberang laut, mati. Nah tapi sekarang Yusuf disuruh menyeberangi sungai Yordan. Mungkin dipikir sungai Yordan lebih kecil. Jangan anggap enteng, anggap remeh apa yang di depanmu. Tapi jangan takut saudara. Ya ketika Yusuf disuruh memimpin masyarakat menyeberang sungai Yordan. Taukah kalian setelah menyeberang sungai Yordan, sungai Yordan itu enggak sebesar laut teberau, tapi arusnya itu deras sekali. Ya setelah itu, kalau sudah menyeberang sungai Yordan, ya kan mereka harus memasuki tanah kanaan. Mereka harus berjumpa dengan tembok Yeriko yang besar sekali. Artinya apa? Bersiap memasuki sebuah medan, sebuah tantangan yang baru. Nah, enggak cukup hanya itu. Yusuf memimpin umat Israel, usianya dari tua, muda, sampai baby, sampai anak-anak. Enggak semuanya bisa berenang, melawan arus. Dibutuhkan yang namanya mujizat. Nah kalau Musa, membelah laut teberau, memakai tungkatnya, dia berdoa, laut teberau terbelah jadi dua. Yusuf juga lakukan hal yang sama. Dia tidak memakai tungkatnya, tapi yang luar biasa. Dia bergerak di dalam bimbingan Tuhan. Nanti kita akan melihat saudara. Nah, sekarang coba kita lihat, Yusuf pasal 1, ayat 5 sampai ayat 6. Ini kekuatan yang harus dimiliki oleh seorang penakluk. Siapa di sini penakluk saudara? Saya dan kalian semua yang ada di tempat ini. Menaklukkan apa? Menaklukkan kesulitan-kesulitan yang ada di depanmu. Menaklukkan tantangan yang ada di depanmu. Amin. Oke kita baca bersama ya. Yusuf 1, ayat 5 dan 6. Janji Tuhan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, yang harus dilakukan oleh Yusuf dan Mati Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yuk katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang ku janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, ayat 8 dan ayat 9. Terus Tuhan ingat, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam satu pasal saja, diulang-ulang sampai berapa kali. Artinya itu sesuatu yang sangat penting. Ya kalau terus roh kudus berbicara dalam hidupmu, kalau Tuhan terus ingatkan kamu, ya kalau terus pemimpinmu ingatkan kamu, kalau terus orang tuamu ingatkan kamu, akan satu hal. Berarti itu sesuatu yang penting. Jangan kalian sepelekan, jangan abaikan. Ya, nah saudara dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Untuk apa? Untuk hidup di dalam firman Tuhan. Untuk hidup dekat dengan Tuhan. Firman terkatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati, sesuai dengan seluruh hukum yang tertulis. Artinya apa? Bertindaklah, hiduplah, sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Nah firman Tuhan katakan, siapa meranaikan firman, akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat perintah, akan menerima balasannya. Awasat 13, ya 13. Ya penting sekali saudara. Nah, bagaimana cara, supaya firman itu, ya bisa memimpin hidupmu. Sehingga hidupmu bisa bertindak hati-hati. Tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Nah, pastikan, ya, sebanyak mungkin kalian membaca, sesering mungkin kalian mendengar firman Tuhan. Sebanyak kalian firman Tuhan dapat, sebanyak itulah kalian itu akan menjadi kuat. Semakin sedikit firman Tuhan yang kalian dengar, semakin firman Tuhan sedikit kalian baca, semakin sedikit firman yang kalian terima, kalian akan semakin miskin dengan kebenaran. sehingga enggak jarang ya, orang seringkali hidup dipimpin oleh dirinya sendiri, semaunya sendiri. Kenapa? Karena yang diberi makan terus hanya dagingnya. Ya, kalau diberi makan terus dagingnya, maksudnya diberi makan dagingnya terus itu bukan makan nasi, makan steak, bukan. Tapi ini loh hidupmu yang kau hanya terus melihat, ya, sesuatu yang enggak membangun hidupmu, kau mendengar hal-hal yang enggak baik, kau mendengar terus perkara-perkara yang enggak benar, tapi kau jarang mendengar firman Tuhan, kau akan miskin dengan firman Tuhan. Itu akan membuat hidupmu semakin jauh. Dari Tuhan, semakin jauh dari apa? Dari visi yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Nah, belajar untuk hal ini. Nah, belajar bersama-sama di sini saudara. Untuk saudara perlu mengendalikan pikiran, dan beri makan dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kenapa? Kalau tidak, ya pola pikir, kalian kan mendengar, melihat nih banyak hal yang negatif-negatif. Ini akan mempengaruhi pola pikirmu. Ya, kalau mempengaruhi pola pikirmu, itu akan mempengaruhi tindakan-tindakanmu. Nah, tindakan-tindakanmu itu akan mempengaruhi hasil dari apa yang kau lakukan. Nah, kalau kalian melakukan yang baik, yang benar seperti firman, kalian akan menuai. Tapi, kalau sesuatu yang tidak baik yang kalian lakukan, kalian juga akan menuainya. Karena yang kalian tabur, itu akan kalian tuai. Yang kalian lakukan, kalian akan menikmati buahnya. Nah, karena itu pastikan, beri dirimu makan firman yang banyak. Amin. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ayat Yosua 3 at 5. Nah, Yosua menjadi penakluk, dia punya kekuatan yang luar biasa. Dia berpegang pada prinsip orang Tuhan, sehingga dia bisa berkata seperti ini. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu. Sebab, besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib diantara kamu. Besok, bukan sekarang. Besok Tuhan akan lakukan perkayaan yang ajaib buat hidupmu. Tapi katakan, kuduskanlah dirimu. Kudus, kados artinya apa? Terpisah, tidak tercemar, tidak tercampur dengan dosa. Artinya, Tuhan mau, yuk hidup di dalam kekudusan. Amin. Firman Tuhan katakan, tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Artinya apa? Hiduplah benar di dalam Tuhan. Nah, bagaimana hidup benar ini, hidup kudus ini yang Tuhan mau. Nah, saudara, kalau kalian tahu itu sesuatu yang salah, itu sesuatu yang tidak benar, jangan ditabrak, jangan nekat untuk lakukan. Ya, kalau kalian mau lihat hari-hari yang baik dalam hidupmu, kalau kalian mau melihat, ada berkat yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, firman Tuhan jelas katakan, kuduskanlah dirimu. Untuk apa? Untuk kalian tidak tercemar, untuk tidak ada di dalamnya. Dalam sesuatu yang dosa yang tidak baik. Nah, gimana caranya? Ya, ambil keputusan. Ya, ambil keputusan. Meskipun tidak ada orang yang melihatmu, hanya antara engkau dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan, mata Tuhan itu melihat. Ya, mata Tuhan melihat apa yang kau berbuat. Baik yang baik atau yang jahat, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Meskipun tidak ada orang yang melihatmu, tapi ada sepasang mata yang mengamat-amati hidupmu. Benar, ada Tuhan bersama denganmu. Ya, mau dimanapun kalian berada, apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian kerjakan, ada Tuhan bersama denganmu. Ya, karena itu pastikan. Ya, biar hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Ya, oke. Nah, sekarang, apa yang harus dilakukan? Ya, nah, kita lihat bersama-sama, pasal tiga ayat yang ketiga. Pasal tiga ayat yang ketiga. Dan beri benar pada bahasa itu, segera sudah kamu melihat taput perjanjian, perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu. Artinya apa? Ingat, Musa menyeberang laut tebrau dengan tongkat. Yosua menyeberang sungai Yordan dengan apa? Taput perjanjian, yang merupakan lambang gadiran Tuhan, itu diusung oleh para lewi, para imam ada di depan. Mereka memimpin di depan lebih dulu. Ini yang luar biasa saudara. Taput perjanjian, hadirat Tuhan, bisa membelah sungai Yordan menjadi dua, menjadi tanah yang kering. Dan orang Israel bisa menyeberangi sungai Yordan, tanpa mereka hanyut oleh air sungai Yordan. Ini luar biasa. Karena apa? Ada kekudusan Tuhan yang bekerja. Dan umat Israel diminta lihat ke depan. Lihat tabut perjanjian. Artinya apa? Lihatlah ke depan, fokuslah kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat perkara-perkara yang ajaib dalam hidupmu. Amin. Kalau engkau mengalami kesulitan, engkau mengalami tantangan, engkau melihat pergumulan dalam hidupmu, lihat ada Tuhan yang memimpin hidupmu. Ada Tuhan yang sanggup lakukan perkara besar dalam hidupmu. Amin. Tuhan bisa mengerjakan. Bagimu yang sulit, sesulit apapun bagimu. Sesulit apapun bagi keluargamu, bagi orang tuamu. Tapi kalau engkau berdoa, yang engkau datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolongnya. Tuhan sanggup membukakan jalan. Nah ini yang terjadi saudara. Nah kemudian disuruh ada jarak antara tabut dengan umat Israel. Supaya apa? Mereka menghormati firman Tuhan. Sama. Tuhan juga mau kalian menghormati kehadiran Tuhan. Artinya seperti apa? Hormatilah Tuhan alamu. Ya kalau kita lihat, kita sering dengar hari-hari ini. Ada laku yang menyebut sama Tuhan dengan sembarangan. Ya kalau orang nyanyi menyebut sama Tuhan dengan sembarangan. Kalian jangan ikut-ikutan ya. Hormati Tuhanmu. Hormati Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan Allah yang menciptakan hidupmu. Dia yang kita sembah. Jangan menyebut namanya dengan sembarangan. Amin. Hormati kehadirannya juga. Ya. Jangan abekan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Ya oke. Nah sekarang yang terakhir. Ya. Kerjakan bagianmu maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya Tuhan. Ada bagian Tuhan yang kalian gak bisa kerjakan. Apa itu? Mujisat. Benar? Kalian bisa lakukan mujisat? Tuhan gak bisa. Tapi Tuhan bisa. Tapi ada bagian yang harus kalian kerjakan. Nah coba sekarang kita lihat tiga hal ini. Musa, Yosua dan diri kalian masing-masing. Nah saya coba buat ya. Musa, ya kemustahilan apa yang dia hadapi? Dia harus menyeberang laut teberau. Yosua, dia harus membelah sungai Yordan. Kalian masing-masing, apa yang kalian hadapi hari ini? Kemustahilan apa? Kesulitan apa yang kalian hadapi hari ini? Nah Musa mengatasinya dengan cara tongkat diacungkan Tuhan memimpin. Yosua, tabut perjanjian diangkut oleh imam dan mata umat Israel memandangnya. Kalian, apa yang harus kalian menjadi senjata untuk memimpin hidup kalian? Firman Tuhan. Amin. Gak usah sulit-sulit, gak usah jauh-jauh. Firman Tuhan dekat dengan hidupmu. Dia akan memimpin hidupmu. Nah sekarang yang ketiga. Musa dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Sehingga dia terpelihara dengan aman sepanjang perjalanan di padang gurun. Yosua, tabut perjanjian yang memimpin mereka, membuat mereka aman. Nah sekarang, di masa sekarang, apa yang, siapa yang akan memimpin hidupmu? Yang membuatmu tenang, yang membuatmu tidak tersesat. Hiduplah di dalam pimpinan roh kudus. Amin. Tuhan menyediakan semuanya. Dulu sekarang sampai selamanya Tuhan itu tetap sama. Kalau dulu Tuhan mengerjakan musisat, hari ini Tuhan juga bisa mengerjakan buat hidupmu. Amin. Nah jadilah penakluk-penakluk yang luar biasa di dalam Tuhan. Itu panggilan Tuhan buat kalian semua. Ya orang yang hidup dengan Tuhan. Orang yang hidup dengan pimpinan roh kudus. Ya dia akan peka dan akan mengenali setiap momentum. Ya setiap movement apa yang roh kudus sedang kerjakan. Sehingga apa tidak akan terlewatkan. Momentum movement apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Apa yang Tuhan mau untuk kau kerjakan lakukan hari ini. Jangan abaikan. Amin. Jangan lewati. Karena Tuhan mau pakai hidupmu secara luar biasa. Nah sekarang yang terakhir. Ayat yang terakhir. Yosua 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua. Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Amin. Peninggian datangnya dari Tuhan. Kalau Yosua dipromosi diangkat tinggi oleh Tuhan. Tuhan juga sanggup mengangkat tinggi hidupmu. Amin. Tuhan mau bawa hidupmu naik. Ya next, next, next level. Lebih dari yang sekarang. Ya dengan cita-citamu yang tinggi. Bawa kepada Tuhan. Ya kerjakan bagianmu. Tuhan akan memberkatimu. Roh Kudus akan memimpinmu. Dia akan, Roh Kudus Tuhan akan mengerjakan bagian yang gak bisa kalian kerjakan dalam hidupmu. Amin. Yuk kita berdiri sama-sama ya. Selamat menikmati. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.